Warga telah lama mengendus praktek judi kasino di tempat karaoke Jalan Anjas Moro Raya Semarang Barat. Tempat karaoke itu selalu ramai sebelum digrebek Polrestabes Semarang. Sekarang lokasi itu sepi dan tertutup setelah digrebek Polrestabes Semarang. Yusran satu di antara pedagang di area tempat karaoke tersebut mengatakan informasi yang diterimanya, karaoke itu dijadikan tempat kasino. Lokasi itu mulai ramai pengunjung sejak sore hari. Bisa diceritakan mas suasananya mas kalau ramai jam berapa gitu? Kalau ramai sore dikasih 4an. Udah ramai jam 4? Saya rambut tahu saja mas ramai. Ya jadi ramai ya jam 4 sore itu ya? Mas tapi ngegewo nggak disitu ada kasino? Masnya saya dengar-dengar itu ya sekitar sebulanan yang lalu. Sebulan yang lalu? Ya dibikin ini itu. Tahu pastinya nggak begitu. Cuma sebulan yang lalu sudah mendengar ada kasino? Di lantai berapa mas? Dua? Kalian tahu. Kalian tahu. Cuma kalau pekaryawan atau petugas di sini sering nggak menceritakan itu? Nggak ada. Kalau di lantai tahu dari mana mas? Ada dulu waktu direnovasi. Yang renov itu dulu tak misi umat sini terus ngomong mau bikin kasino gitu aja. Ngomong. Pada saat direnovasi. Itu sebulan yang lalu ya? Ya kurang lebih lah. Sebulan atau dua bulan. Terus mulai ramai sejak kapan? Akhir-akhir ini saya tahu ya. Kalau ambil air tahu. Mobil-mobil bagus-bagus mas Yusrat? Iya. Oh mobil-mobil bagus ya. Sampaian di sini sampai jam berapa? Mahrib. Mahrib. Udah pulang. Mas di sini selain karaoke apa lagi mas? Pak gitu tuh. Terus? Lainnya? Belum pernah masuk ya? Cuma minta air di situ sering ya? Di situ ambilnya. Ya makasih Mas Yusrat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. onasik midalu. Aku share 2 rent tornin ini. agenda 2 Kat cm antoglu.